Pemirsa Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan Tanaman Pangan dan Hortikultura, DKPP TPH Tabalong menggelar gerakan pangan murah pada Senin 1 April 2024 di Taman Giat, Kota Tanjung. Gerakan ini sebagai upaya menjaga kestabilan harga pangan selama jelang lebaran. Gerakan pangan murah digelar serentak di 27 provinsi dan 268 kabupaten, termasuk kabupaten Tabalong. Untuk menyukseskan gerakan ini, pemerintah daerah menggandeng bulok dan sejumlah distributor produk pangan dan sembako. Berbagai macam produk pangan dan sembako dijual seperti beras, telur, minyak goreng, gula, ikan, ayam, bawang merah, bawang putih, sayur-sayuran segar, dan sejumlah produk UMKM lokal. Sekretaris DKPP TPH Tabalong, Suparman, menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk membantu kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Di samping itu kegiatan ini juga digelar untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Tabalong. Dalam rangka memberikan bahan pokok pangan dengan harga yang lebih murah daripada di pasar. Yang kedua juga menjaga stabilitas harga menjelang hari-hari besar keagamaan, khususnya Hari Raya Idul Fitri. Ya, memang ada subsidi, kan kita kerjasama dengan bulok, dengan dinas berundisan perindustrian dan inkoperasi, kemudian bias pergunaan dan peternakan, sehingga masing-masing dinas juga ada angkaran untuk subsidinya. Suparman berharap melalui gerakan pangan murah ini juga turut berimbas pada semakin terkendalinya angka inflasi di Tabalong. Dano Novarin TV Tabalong melaporkan.